Pemirsa kehadiran Capres yang turut mendampingi dalam sesi debat Capres menimbulkan pertanyaan apakah mungkin ada Capres yang belum mumpuni terkait dengan materi debat yang telah ditentukan mengingat baru satu pasion yang setuju dengan skema baru debat yang ditentukan oleh KPU. Untuk membahasnya lebih jauh, kita telah terhubung dengan Adi Prayitno, pengamat politik melalui sambungan sung. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak. Dengan Eva di studio Mas Adi, KPU mengonfirmasi debat Capres tetap ada dikelar dua kali dengan didampingi Capres. Apa urgensinya debat Capres? Kok Capresnya juga ikut mendampingi Mas Adi? Ya saya kira memang secara prinsip debat soal Capres dan Capres itu amanat dari undang-undang. Nah yang kedua, di antara sekian begitu banyak debat, yang paling banyak ditunggu itu soal siapa Capres yang kira-kira dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, punya rekam jejak yang cukup luar biasa. Karena asumsinya menurut saya cukup serhana. Karena Capres itu bukanlah hanya sebatas pelengkap penderita. Capres itu bukan hanya bahan serap. Capres itu bukan hanya berfungsi untuk kepentingan politik elektoral. Tapi secara subtantif, Capres yang ikut bertanding dalam Pilpres adalah mereka yang menurut saya cukup penting. Karena dia akan mendampingi Presiden terpilih untuk mengurus begitu banyak jutaan manusia di negara ini ya untuk memajukan Indonesia beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu bagi saya, KPU harus mampu menjelaskan ini kepada publik. Kenapa perdebatan secara spesifik soal Cawapres itu ditiadakan berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya 2019 dan 2014 ya. Karena bagi saya penting ya, karena kita selama ini kan sering mendengar 0-1, 0-2, dan 0-3. Mereka selalu bicara tentang Pilpres itu jangan hukk dan jangan fitnah. Yaitu pentingnya adu gadasan. Ini momen yang paling penting mestinya ditangkap oleh KPU. Jangan sampai ada kesan, jangan sampai ada spebulasi. KPU itu hanya ingin melindungi kepentingan politik tertentu karena dinilai Cawapresnya itu selama ini misalnya tidak mau tampil ke publik dan mau berdebat secara terbuka. Oleh karena itu, ini kan sebenarnya hal-hal teknis. KPU mestinya punya jubir, punya orang yang pasang badan, menjelaskan secara detail kenapa perdebatan persoalan Cawapres itu secara spesifik ditiadakan. Karena ini kan untuk menghentikan spekulasi-spekulasi luar yang selama ini yang justru membuat tingkat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu, itu kan semakin turun. Oleh karena itu bagi saya, agak sedikit ironik sebenarnya, ketika debat Cawapres itu kemudian dihilangkan. Padahal salah satu ornamen yang paling penting ingin kita lihat adalah bagaimana para Cawapres ini banyak bicara tentang gagasan-gagasan mereka, tentang diskursus mereka, tentang visi mereka. Kalau pada level Cawapres, saya kira sudah kita tahu bersama. Anies Waswedan kita tahu memiliki gaya dan bahasa dan retorika yang cukup luar biasa. Kemudian Pak Probos Subianto kita tahu selama Pilpres dua kali sering kita mendengarkan statement-statement dan agitasi politik yang juga luar biasa. Begitu pun Pak Ganjar Pranowo misalnya dalam debat-debat di Bilguk, kita dengar bahwa adalah figur-figur publik yang selama ini memang sangat bagus tampilan publiknya. Yang paling banyak ditunggu adalah pada level Cawapres. Misalnya bagaimana Gus Mohaimin, bagaimana Pak Mahfud MD, dan bagaimana Mas Gibran Raka Bumi Raka. Ini yang saya kira sebagai bagian dari tracking dan keinginan publik untuk melihat bahwa Cawapres yang nantinya tampil di Bilpres adalah mereka yang punya gagasan besar, narasi besar. KPU kalau mau jujur sebenarnya. Semangat semua calon itu menginginkan supaya debatnya ini melibatkan semua komponen, terutama Cawapres yang ada di dalamnya. Ini yang saya kira menjadi kabar buruk kalau debat antara Cawapres itu dihilangkan. Memang ini terkesan teknis, tapi yang sebenarnya ditunggu oleh publik itu ada momen khusus, di mana pasangan Cawapres antar Paslon ini berjebat secara terbuka. Debat antara Mohaimin, debat antara Mahfud, dan debat antara Mas Gibran Raka Bumi Raka. Ini yang sebenarnya paling banyak ditunggu, Mbak. Jadi jangan ada kesan bahwa perdebatan di KPU nanti jadinya hanya sebatas formalitas, garing, dan tidak ada saling selah satu sama yang lainnya. Padahal dalam perdebatan itu ada dialektika, ada saling sanggah, ada saling kritik, dan bahkan saling menjatuhkan. Saya kira dalam demokrasi itu perkara biasa. Oleh karena itu, calon presiden dan wakilnya adalah mereka yang harus siap tampil kepada publik untuk mempertanggungjawabkan visi-misi dan gagasan besar mereka antar sesama calon tentu saja. Ya, sebetulnya paling ditunggu oleh publik ya. Lalu apa dampaknya bagi publik untuk mengukur kualitas Cawapres jika mekanisme debat Cawapresnya diubah, Mas Adi? Ya, publik tidak punya ukuran apapun. Kalau perdebatan spesifik terkait dengan Cawapres ini ditiadakan. Ini tentu yang saya sebut sebagai kabar buruk ya. Kita tidak bisa mengukur kapasitasnya Gus Mohaymin, kita tidak bisa mengukur kapasitasnya Pak Mahkud MD, kita juga tidak bisa mengukur kapasitasnya Mas Gibran Raka Buming Raka dalam debat Cawapres ini. Jangan sampai misalnya KPU ini hanya ingin dalam tanah kutip gitu ya, untuk memproteksi dan melindungi Cawapres tertentu, maksud saya yang dinilai selama ini terkesan menghindari perdapatan-perdapatan publik. Ingat loh, Pilpres 2019 yang lalu. Kiai Ma'ruf Amin itu kan underdogs ketika misalnya ingin tampil berhadapan-hadapan dengan Pak Sandiaga Uno. Tapi dalam pertandingan gagasan dan ide antar Cawapres, saya kira Kima'ruf Amin cukup dominan dan cukup luar biasa. Bahkan mengeluarkan begitu banyak dalil-dalil agama yang terkait dengan ekonomi syariah sebagai pembanding dari Sandiaga Uno yang kemudian dipersepsikan sebagai sosok yang akan menang telah ketika berdebat dengan Kiai Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, kita malu sebenarnya kepada kontestan di Pilpres 2019 yang lalu, sekelas Kiai Ma'ruf Amin yang sudah senior, tapi tampil confident dan percaya diri. Mestinya KPU melihat ini sebagai ibroh, sebagai pelajaran penting bahwa siapapun yang maju di 2024, Cawapresnya itu bukan hanya bahan serat, bukan hanya pelengkap, bukan hanya hore-hore, tapi memang adalah orang yang siap bertempur secara gagasan, secara ide, dan siap dikuliti oleh calon-calon yang lain. Kan ini yang mestinya dihadirkan oleh KPU. Ini yang kemudian harus ditunjukkan oleh KPU, ada ruang khusus di mana pasangan Cawapres tampil ke publik tanpa ada Cawapres dan mereka tunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah calon wakil presiden yang sangat mumpuni dan sangat layak untuk menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Iya, tetapi Mas Adi, spekulasi sudah terlanjur berkembang ya di publik. Spekulasi proteksi, tadi Anda sampaikan, sudah berkembang di masyarakat dengan ditiadakannya debat Cawapres secara khusus. Menguntungkan salah satu paslon, ada tanggapan seperti itu dari publik. Tanggapan Anda bagi kontestasi pemilu 2024? Ya sebenarnya perdebatan itu terkait dengan Cawapres dan Cawapres ini adalah panggung semua calon untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka ini adalah orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup mumpuni, Mbak. Kalau kita mengacu pada Pilpres 2019 yang lalu, berdasarkan angka-angka survei yang kita miliki, ada sekitar 30 persen masyarakat kita yang sangat potensial mengubah pilihan politik mereka setelah mendengarkan visi-visi yang disampaikan oleh Cawapres dan Cawapres. Oleh karena itu, ketika semua calon ini bicara tentang perang gagasan, narasi tentang gagasan, hindari hok dan fitnah, ini adalah momen penting. Adalah perdebatan lima kali yang disediakan oleh Undang-Undang No. 7 2017 bahwa ini adalah panggung ekspos bahwa Cawapres dan Cawapres itu adalah orang yang memang sangat layak untuk kita pilih. Makanya sangat ironi dan bahkan sangat naif. Kalau ada perdebatan soal Cawapres yang secara spesifik, ini kemudian ditiadakan oleh KPU. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan masing-masing paslon tadi, kenapa misalnya antar paslon itu tidak diajak bicara, semuanya secara umum, terkait dengan teknis soal perdebatan, itu bagi saya adalah sebagai upaya seakan-akan KPU itu dalam tanda kutip, tidak ingin bahwa perdebatan di Pilpres 2024 itu terjadi perdebatan yang cukup senik, terutama ketika head-to-head antara Cawapres dengan sesama Cawapres yang lain, termasuk juga perdebatan sengit dan perdebatan terbuka antar sesama Cawapres. Ini yang kemudian sebenarnya kenapa kemudian distrust publik terkait dengan KPU sebagai penyelenggara, seringkali belakangan itu agak turun. Apalagi misalnya kalau kita melihat statement-statement KPU kurang lebih sekitar 2-3 minggu yang lalu, KPU kan mengatakan dalam perdebatan Cawapres dan Cawapres itu tidak perlu bicara hal-hal yang muluk-muluk, tapi bicara yang konkret dan realistis. Ini kan aneh menurut saya. Justru perdebatan Cawapres dan Cawapres itu adalah bicara suatu hal yang besar, bukan bicara yang temeh-temeh, yang konkret itu bantuan sosial, yang remeh-temeh itu adalah hal-hal yang sifatnya gratis. Kalau perdebatan kemudian disimplifikasi hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, saya khawatir bangsa ini ke depan memorinya pendek, bahwa pemimpin-pemimpin kita itu tidak perlu gagasan, tidak perlu narasi besar, tidak perlu visi-visi yang besar. Yang penting dia menunjukkan sesuatu yang konkret. Itu kan menurut saya, mestinya KPU itu jangan sampai ada kesan, hanya segedar untuk menguntungkan salah satu calon. Oleh karena itu, ini masih ada waktu, sekitar beberapa hari. Alangkah lebih baiknya, kalau KPU mengundang perwakilan dari masing-masing calon, bicara dari hati ke hati, bahwa persoalan perdebatan Cawapres khususnya ini ada secara khusus, bahwa tak ada pendamping dari Cawapres tentu saja ketika ada spesifik terkait dengan persoalan-persoalan perdebatan yang terkait dengan Cawapres. Ini menurut saya harus dibenahi. Oleh karena itu, mungkin ini hal spele, ini mungkin hal teknis bagi KPU, tapi bagi publik ini sangat kurusia, yang sangat menanti bagaimana pertandingan antar Cawapres ini yang paling banyak ditunggu oleh publik, karena kita semua belum pernah melihat bagaimana misalnya Gibran, Mahfud MD, dan Maruf Amin menunjukkan kepulihannya di depan publik. Ini yang saya kira mesti menjadi pertimbangan penting bagi KPU ya, sebelum memutuskan dan disampaikan kepada publik. Masih ada waktu, tetapi mepet nih waktunya. Mas Adi, karena debat pertama 12 Desember, tetapi belum ada pembahasan perubahan format debat antara KPU dan juga DPR. Di sisi lain, Dua Paslon belum setuju nih dengan perubahan format. Bagaimana seharusnya KPU bertindak? Mas Adi. Bagi saya sederhana, KPU itu tinggal meminta perwakilan dari masing-masing calon bicara tentang teknis perdebatan nantinya antar Cawapres, antar Cawapres. Apa sekelahnya? Toh dalam pemilu-pemilu sebelumnya ada perwakilan dari masing-masing calon yang kemudian diajak bicara bersama, apa kira-kira solusi terbaik tentu saja untuk menyampaikan gagasan mereka secara terbuka. Ingat lu, masa kampanye kita ini kan terbatas, cuma 75 hari. Gagasan masing-masing calon ini kan paling banyak ditunggu, Mbak. Oleh karena itu, saya kira dalam waktu sehari-dua hari ini, mungkin paling lama seminggu, KPU harus memanggil dan meminta dari perwakilan, duduk dari hati ke hati, bahwa terkait dengan teknis perdebatan Cawapres dan Cawapres, ini adalah sesuatu yang prinsip. Kalau 2019 saya kira formatnya bagus, Mbak. Ada perdebatan antar pasangan Cawapres dan Cawapres, setelah itu antar Cawapres juga ada, setelah itu juga antar Cawapres. Ini kan menarik. Untuk menguliti satu persatu, apa gagasan dan narasi narasi besar yang akan ditampilkan oleh masing-masing calon. Ini menyangkut jutaan umat manusia di Indonesia. Bukan hanya menyangkut salah satu kabupaten dan kota tertentu, makanya gagasan dan narasi penting, seorang calon presiden dan wakilnya, paling banyak ditunggu oleh publik. Saya termasuk orang yang tidak terlampau peduli siapa yang jadi presiden di 2024. Yang penting adalah kita ingin melihat kapasitas, kompetensi, kemampuan, dan retorika politik tentu saja, yang dimiliki oleh masing-masing Cawapres dan Cawapres. Kalau pada level Cawapres, saya kira kita sudah seringkan, mendengarkan bagaimana Prabowo, kemudian Pak Anies, dan ganja speak up ke publik, yang agak jarang kita lihat itu adalah persoalan Cawapres. Intinya Cawapres yang diinginkan oleh publik ada panggung khusus, di mana mereka itu adu kebolehan dan adu gagasan. Mestinya seperti yang harus dilihat oleh KPU. Sehingga KPU itu tak jadi bahan bulian, dan tidak selalu menjadi segeran kritik, bahwa seakan-akan KPU ini dalam tanah kutip gitu ya. Bahwa hanya untuk menyenangkan salah satu kelompok tertentu. Ini kan naik. Karena bagi saya, pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, ini adalah orang-orang yang saya kira pernah menjadi pejabat publik di negara ini. Kita tahu Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, Menteri Ngerindra, wakilnya adalah Wali Kota Solo, yang saya kira kurang lebih sekitar 3 tahun sudah menunjukkan kepemimpinannya seperti apa. Begitupun dengan Pak Baganjar, begitupun dengan Pak Mahfud, yang pernah pengalaman di, apa namanya, di eksekutif dan legislatif. Begitupun dengan Pak Demi dan Anies, yang saya kira memang secara permukaan, publik sudah mengetahui, tapi panggung perdebatan, inilah yang paling banyak ditunggu adalah soal cawapres mereka yang akan bertanding. Dan hak publik juga ya, untuk mengetahui gagasan cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2020. Betul, Mbak. Karena pemilu itu bukan soal menangan-menangan. Pemilu itu terkait apakah calon yang bertanding ini punya gagasan, punya visi, apa yang akan mereka lakukan. Terutama pada persoalan panelis, Mbak. Panelis itu adalah orang yang tidak harus dari akademisi ataupun profesional. Kalau isu yang terkait dengan lingkungan, boleh saja yang jadi panelis itu adalah rakyat yang terdampak dengan isu lingkungan. Kita sudah tangkap poinnya. Terima kasih, Mas Agir Reitno sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.